Gibran Raka Buming Raka resmi menjabat sebagai wali kota Solo pada Jumat 26 Februari 2021 didampingi pasangannya Teguh Prakosa. Ayah dua anak ini memenangkan pilkada Solo tahun 2020 melawan Bagio Wahyono FX Suparjo. Gibran mengusung delapan program utama dalam kepemimpinannya. Delapan program utama yang diusung oleh Gibran Teguh, yakni yang pertama memastikan Solo bangkit dari pandemi COVID-19 dan semua sektor ekonomi hingga kesehatan pulih seperti semula. Yang kedua, Gibran melihat adanya penurunan penerimaan pajak karena adanya pandemi. Oleh sebab itu, Gibran dan Teguh akan meningkatkan pendapatan daerah dan pembiayaan pembangunan. Yang ketiga, mengembangkan kualitas dan kuantitas pendidikan dan kesehatan kota Solo. Yang keempat, Gibran dan Teguh akan mendorong sektor wisata dan industri kreatif mengingat dua sektor ini yang paling hancur saat pandemi COVID-19. Selain itu, soal selanjutnya, soal tata ruang dan infrastruktur, Gibran akan memunculkan kebijakan dan implementasi pembangunan yang memperhatikan dua aspek ini. Yang selanjutnya adalah adanya pergeseran budaya karena pandemi COVID-19. Gibran, Teguh akan mengubah penyajian kebudayaan menjadi dalam jaringan atau daring. Selanjutnya, dalam sektor pembangunan manusia, Gibran, Teguh akan menggandeng generasi muda yang berpikir maju dan juga berkarakter. Dan yang terakhir, yakni program penyelesaian masalah-masalah Solo dengan kabupaten sekitar. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Terima kasih sudah nonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton! Terima kasih sudah nonton!